Halo selamat pagi anak-anak Apa kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa sehat dan tetap semangat Ya hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menentukan pokok pikiran Apakah kamu tahu apa itu pokok pikiran? Ya pokok pikiran adalah ide utama atau ide pembahasan dari sebuah paragraf Pokok pikiran sering disebut juga sebagai gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok Pokok pikiran ini terdapat dalam kalimat utama Dalam sebuah paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama Dan kalimat yang lain disebut kalimat pengembang atau kalimat penjelas Apa itu kalimat utama dan kalimat pengembang? Kalimat utama adalah kalimat yang menguat pokok pikiran paragraf Kalimat utama akan dimuraikan oleh beberapa kalimat lain dalam paragraf tersebut Sedangkan kalimat pengembang atau kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk menguraikan, menjelaskan, dan memerinci kalimat utama Selanjutnya langkah-langkah menentukan ide pokok Yang pertama, bacalah paragraf tersebut dengan seksama Bila perlu, baca 2-3 kali Sampai kalian benar-benar mengerti, benar-benar paham apa inti dan isi dari paragraf tersebut Kemudian, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam paragraf tersebut Selanjutnya, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama dalam paragraf tersebut Ingat ya, kalimat utama ini berisi inti permasalahan yang dibahas dalam paragraf tersebut Setelah kalimat utamanya kalian temukan Kemudian, pokok pikiran dapat dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut Biasanya, kalimat utama terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf Kalimat utama yang letaknya di awal paragraf itu dinamakan paragraf deduktif Sedangkan, yang kalimat utamanya di akhir dinamakan paragraf induktif Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal Kemudian, diulangi kembali di akhir paragraf Saya tekankan kembali bahwa dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu kalimat utama Kalimat yang lain dinamakan kalimat penjelas Dalam kalimat utama itu terdapat ide pokok Ide pokok ini kita rumuskan dari kalimat utama Sebagai contoh Paragraf 1 Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting Jangan sampai kita kekurangan cairan Kenapa? Jika kekurangan cairan Kita bisa terkena dehidrasi Nah, saat dehidrasi Konsentrasi kita berkurang Dan badan kita juga akan terasa lemas Dari paragraf ini Di mana letak kalimat utamanya? Di awal atau di akhir? Ingat ya Kalimat utama Merupakan inti dari permasalahan yang dibahas dalam paragraf tersebut Jadi, dalam paragraf ini Kalimat utamanya Adalah mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting Dalam kalimat utama Kalian tulis sama persis dalam paragraf itu Sampai tanda titik satu kalimat Sedangkan kalimat yang lain ini Merupakan kalimat penjelas Nah, kemudian Setelah kalian menemukan kalimat utama Baru kita bisa merumuskan ide pokok Ide pokok Kita rumuskan dari kalimat utama Dari kalimat ini Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting Untuk merumuskan ide pokok Yang perlu kalian perhatikan adalah Tidak semua ditulis Jadi, kalian ambil bagian yang penting Dari kalimat utama itu Kita ambil inti sari dari kalimat utama ini Berbicara tentang apa Sehingga Dari paragraf satu ini Kita bisa menentukan ide pokoknya adalah Pentingnya Mengatur pola minum air Atau boleh mengatur pola minum air Itu penting Jadi, dalam merumuskan ide pokok Bukan menyalin dari kalimat utama Tapi, hanya kita tuliskan inti sari dari kalimat utama Untuk lebih jelasnya Kita cermati contoh kedua Paragraf kedua Ada cara Untuk mengetahui Keadaan cairan di tubuh kita Caranya Dengan melihat warna urin kita Jika urinnya Bewarna kuning pekat Itu tandanya Kekurangan cairan Namun Jika warna urin kita putih Itu tandanya Cairan dalam tubuh kita Sudah cukup Dari paragraf ini Dimana letak kalimat utamanya Ya, di awal Ada cara Untuk mengetahui Keadaan cairan Di tubuh kita Kemudian Kita dapat merumuskan ide pokok Dari kalimat utama Ingat ya Tuliskan hal penting saja Atau inti sari Dari kalimat utama Yaitu Cara mengetahui Keadaan cairan itu Nah, bagaimana Sudah semakin jelas Bagaimana Cara menentukan Untuk pokok Kita cermati Satu contoh soal Kalian baca Berulang kali Sampai benar-benar Paham Apa yang sedang Dibahas Dalam paragraf tersebut Contoh soal Menjadi Filatelis Atau pengumpul Perangku Sudah dianggap Guno Di tengah Kemajuan teknologi Banyak pilihan Untuk menikmati Hobi Dan hiburan Ada Hobi game Online Fashion Beternak Dan lain-lain Mengumpulkan Perangku Dan benda-benda Pos lainnya Agaknya Mulai Ditinggalkan Pertanyaannya Ide pokok Bacaan Di atas Adalah A Hobi Orang masa Sekarang B Anggapan Filatelis Itu kuno C Banyak Pilihan Untuk Menikmati Hobi Dan hiburan D Jenis-jenis Hobi Bagaimana Cara menentukan Ide pokok Bacaan Ini Ya Yangkah Pertama Kalian Harus Mencari Kalimat Utamanya Dari Paragraf Ini Anak-anak Kalimat Utamanya Yang Mana Ya Kalimat Utamanya Terletak Di Awal Menjadi Filatelis Atau Pengumpul Perangku Sudah Dianggap Kuno Oleh Karena Itu Karena Kalimat Utamanya Ini Kita Dapat Merumuskan Ide pokok Anggapan Filatelis Itu Kuno Jadi Ide pokok Dalam Paragraf Ini Adalah B Anggapan Filatelis Itu Kuno Demikian Demikian Yang Dapat Pak Diki Sampaikan Semoga Dapat Dimengerti Dan Dipahami Dengan Jelas Oke Terima kasih Sampai Jumpa Di Pertemuan Selanjutnya Sampai 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 Tuali